Hai berikut adalah cara membuat tiket keduluarsa atau expired di rantai pasok pertama yaitu login sebagai kepala research and development jangan lupa untuk memasukkan username password corporate dan juga masukkan kode kapca setelah semuanya terisi lalu klik masuk dan pilih menu my homepage klik pada submenu sign to my group pilih tiket yang akan di-expired lalu klik pick up kemudian klik button keduluarsa dan klik yes tiket akan keduluarsa dan juga tidak aktif begitulah cara untuk membuat tiket keduluarsa atau expired terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!